Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Virdus Komputer. Video kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana cara menghilangkan tulisan aktifasi Windows Go to setting to aktifasi Windows yang terdapat di layar desktop bagian kanan bawah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada video tutorialnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mendukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar permasalahan komputer dan Microsoft. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut pada video tutorialnya. Jadi mungkin teman-teman mengalami permasalahan seperti ini. Pada layar desktop, ada tulisan aktifasi Windows Go to setting to aktifasi. Nah ini artinya, Windows kita sudah kedelarsah. Jadi kita butuh aktifasi ulang, sehingga aktivitas laptop atau PC atau komputernya berjalan normal. Jadi mungkin saja dengan tulisan ini dapat mengganggu aktivitas atau proses kerja teman-teman pada saat mengoperasikan komputer. Karena ketika kita membuka tampilan seperti ini, itu juga tetap muncul seperti ini teman-teman ya. Tetap muncul seperti ini, sehingga ini mungkin saja dapat mengganggu. Selain itu juga, ketika teman-teman ingin menggantikan background desktop atau warna, tema, dan lain sebagainya, itu juga tetap tidak bisa teman-teman. Posisinya off. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah, warna merah seperti ini. Ada tulisan aktifasi Windows Now. Jadi diminta untuk aktifkan Windows-nya sekarang. Nah, ketika kita ganti background ya, pada bagian ini juga tetap tidak bisa. Bagian warna juga sama. Posisi mati. Tidak bisa mengganti. Kemudian look screen. Juga sama ya. Tetap tidak bisa. Dan lain sebagainya. Oke, kita tutup ini dulu teman-teman. Oke, baik langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan tulisan aktifasi Windows. Langkah pertama, teman-teman harus memiliki serial number. Kebetulan saya memiliki serial number yang saya backup dari bawah Windows-nya. Yang pertama, kemudian jika teman-teman tidak memiliki serial number hasil backup-an pada Windows sebelumnya. Maka teman-teman harus membeli pada website resmi. Jangan cari di website-website yang ilegal di luar sana ya. Beli secara resmi sehingga serial number-nya bisa berfungsi. Ketika melakukan pembelian serial number, terlebih dahulu teman-teman harus mengecek edisi Windows-nya. Nah, bagaimana cara mengecek edisi Windows teman-teman? Langkahnya yaitu kita klik saja pada file explore. Kemudian kita klik kanan pada disk PC, pilih properties. Kita tunggu sebentar. Pada bagian Windows spesifikasi, ini ada tulisan edisi. Di situ edisi Windows-nya adalah Windows 10 Pro. Jadi, nanti teman-teman melakukan pembelanjaan serial number, itu harus sesuai dengan edisi Windows-nya. Kebetulan saya punya Windows 10 Pro, teman-teman. Dan serial number-nya juga saya sudah backup sebelumnya. Sehingga saya bisa menggunakan serial number ini untuk melakukan aktifasi atau menghilangkan tulisan aktifasi Windows ini. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita memiliki produk key atau serial number, kita langsung ke bagian pencarian. Kita ketik CMD. Kemudian muncul command prompt seperti ini, kita klik kanan, lalu pilih run as administrator. Nah, setelah muncul command prompt seperti ini, kita ketik SLMGR spesifikasi slash IPK. Spesifikasi, kita copy produk key atau serial number yang kita peroleh tadi. Kita copy, kemudian kita paste pada bagian ini. Control V. Nah, setelah itu kita enter. Kita tunggu notifikasinya, teman-teman. Nah, installate produk key, bla bla bla, successful. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita ketik SLMGR spesifikasi slash SKMS8.msguides.com Nah, seperti ini teman-teman ya, slmgr spesifikasi slash SKMS spesifikasi kms8.msguides.com Nah, setelah itu kita enter. Kita tunggu notifikasinya. Nah, juga sukses ya, successful. Kemudian kita klik OK. Langkah yang terakhir, kita ketik SLMGR spesifikasi slash atau. Kemudian kita enter. Kita tunggu notifikasi muncul. Nah, dan sendirinya hilang ya. Tulisan aktifasi Windows-nya juga sudah hilang. Lalu ada muncul notifikasi, Activated Windows R Professional Edition, bla bla bla, Produk Activation Successful. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu kita klik OK. Kita klik close. Oke, teman-teman. Setelah selesai, kita melakukan restart pada laptop atau PC kita. Langkah selanjutnya, teman-teman. Setelah kita melakukan proses restart pada laptop atau PC, kita cek terlebih dahulu apakah Windows-nya sudah aktif atau belum. Kemudian sudah bisa menggantikan tema, warna, dan background. Kita cek dulu apa sudah bisa menggantikan tema, atau background. Nah, ini sudah aktif ya, sudah aktif kembali. Kita coba pakai background ini. Nah, sudah bisa tergantikan teman-teman ya. Seperti ini, sudah bisa tergantikan. Kemudian, warna juga sudah menyala kembali ya, sudah aktif kembali. Kita bisa ganti warna, mirah, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian-bagian yang lainnya ini. Setelah itu, teman-teman, kita coba cek aktifasi Windows-nya. Kita ketik pada kolom pencarian, kita ketik aktifasi. Bagian ini ya, aktifasi setting, kita klik saja. Aktifasi, kemudian Windows-nya, edisi Windows-nya Windows 10 Pro, kemudian aktifasinya seperti ini, teman-teman. Ini artinya bahwa Windows diaktifkan menggunakan layanan aktifasi organisasi Anda. Nah, di Windows Anda sudah diaktifkan, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga tutorial ini memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.